Hasil berbeda diraih oleh dua klub asal Milan ketika menjalani pekan ke-33 Seri A Liga Italia musim 2022-2023. Inter Milan mengalami pesta gol dalam duelnya bersama Hellas Verona di Stadion Marc Antonio Bente Godi, Kamis 4 Mei dini hari. Dalam laga tersebut, Inter berhasil melesatkan 6 gol ke gawang Verona. Tim besutan Simone Inzaghi tersebut diuntungkan pada babak awal karena gol bunuh diri yang dilakukan tim tuan rumah. Striker Verona Adolfo Gaik menyumbangkan golnya bagi Inter pada menit ke-31. Kemudian gol bagi Inter bertambah pada menit ke-36 dan ke-38 yang dilakukan oleh Hakan Kalhanoglu dan Eden Zeko. Pada paru kedua, Inter menambah 3 gol lagi untuk melengkapi pesta gol. Lautaro Martinez mencetak 2 gol ditambah 1 dari Eden Zeko yang mencetak brace alias 2 gol dalam laga ini. Berkat kemenangan besar di markas Verona, Inter Milan berhasil menempati peringkat ke-4 dengan 60 poin. Kesuksesan mereka menembus 4 besar tak lepas dari hasil imbang yang diraih oleh AC Milan dan AS Roma. AC Milan dan AS Roma kompak hanya mendulang 1 poin atas lawan-lawan mereka. Yang ketahui AC Milan yang menjamu Kremonis dalam pertandingan di Stadion San Siro pada Kamis ini hari tadi hanya mampu meraih hasil imbang satu sama. Tim tamu berhasil menaklukan gawang yang dijaga oleh Mike Magnan pada menit ke-77. Sebenarnya AC Milan sempat mencetak gol pada menit ke-11 oleh striker Alexis Salemmakers, namun gol ini dianulir oleh Wasid. Pasalnya, berdasarkan TV Far, Alexis lebih dahulu terperangkap offside. Junior Mesias kemudian menjadi pahlawan bagi AC Milan setelah melesatkan golnya di waktu kritis yakni menit ke-90 plus 3. Dari hasil ini, AC Milan memiliki total 57 poin dan mereka terdampar di peringkat ke-7 yang menjadi batas akhir zona kualifikasi Europe Conference League.